Intro Sebelum kita mulai video ini, saya mau ngajak bunda-bunda untuk klik tombol subscribe yang ada di sebelah kanan bawah Kalau sudah, mari kita mulai tutorial masaknya Assalamualaikum bunda-bunda cantik Kali ini saya akan membagikan resep cara membuat telur dadar gulung sayuran Dadar telur gaya Jepang ini agak beda dengan telur biasa ya bunda Dibuat berlapis dengan taburan sayuran sehingga lebih padat, lembab dan tentu saja lebih kuris Sajikan selagi panas mengepul agar aromanya lebih sedap dan rasanya lebih enak Yuk bunda langsung disimak cara membuatnya Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 3 butir telur ayam Daun bawang secukupnya 4 buah buncis 1 buah wortel Setengah sendok tel lada bubuk Garam secukupnya Bawang bombay setengah buah Oke bunda untuk bahan-bahannya sudah lengkap semuanya ya Sekarang kita langsung ke cara membuatnya ya Sekarang kita akan potong-potong dulu untuk buncis Ini kita potong tipis-tipis Supaya nanti bisa matang ketika kita goreng dengan telur bunda Usahakan setipis mungkin ya Oke sekarang kita juga potong-potong untuk wortelnya Untuk wortel ini kita potong kotak kecil-kecil Ini juga usahakan sekecil mungkin ya bunda Karena kalau potongannya besar Nanti ketika menggoreng itu akan lebih lama Seperti ini ya bunda kecil-kecil Sekarang kita juga akan potong-potong untuk daun bawangnya Sama ini dipotong tipis-tipis Semuanya ya bunda Oh iya bunda yang baru kali ini Mampir di channel aku bisa subscribe dulu ya Biar bisa mengikuti resep-resep dari kita Sekarang untuk daun bawang Ini juga kita potong-potong Ini kita potong kotak-kotak juga Oke seperti ini bunda Jadi potongannya kecil-kecil ya Selanjutnya kita akan pecahkan telur Tiga buah telur Ini kita pecahkan dalam satu mangkok Lalu kita kocok dulu Hingga tercampur rata Selanjutnya kita bisa masukkan sayuran Dan juga bawang bombay Lalu garam Dan juga lada bubuk Selanjutnya kita kocok lagi Hingga tercampur rata Oke bunda sudah ya Sekarang kita siap untuk menggoreng Sekarang kita akan panaskan dulu minyaknya Ini pakai teflon yang agak besar bunda Oke kalau minyak sudah panas Bisa kita masukkan adonan telurnya Ini sambil kita goyang-goyang Agar rata sampai pinggir bunda Apinya yang digunakan adalah api kecil Sehingga nanti bisa matang sempurna Kalau sudah setengah matang Ini masih tetap lembek ya bunda atasnya Kita pelan-pelan kita gulung Ketika menggulung Kita harus ada dua alat ya bunda Jadi disini pakai Solat sama pakai sendok Ini pelan-pelan sehingga bisa membentuk gulungan seperti ini Kalau sudah terbentuk gulungan Ini kita tetap panaskan dulu sebentar Oke bunda ini sudah ya Sekarang kita potong-potong Untuk potongannya Sesuai selera bunda saja Mau seberapa tebalnya Oke bunda ini sudah selesai ya Gimana cara membuatnya sangat praktis kan Tak beda jauh dengan telur dadar Yang biasa kita santap sehari-hari Hanya saja bentuknya seperti kue gulung Telur dadar gulung sayuran ini Cocok untuk menu sahur bunda Ketika tidak mau ribet bikin lauk ya Selamat mencoba bunda Semoga berhasil Dan selamat menjalankan ibadah puasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!